Sabang udah tinggal selangkah lagi, gak terasa perjalanan panjang ini bisa dilewati walau jatuh bangun selama 8 hari. Rasa happy hari ini ditambah lagi dengan merasakan jalanan yang luar biasa dari melaboh ke Banda Aceh. Ah, nikmatnya! Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak turing dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang PP episode 9. Hai teman-teman, kita lagi beres-beres dulu karena hari ini dari melaboh kita mau ke Sabang. Cuman belum tau sih ini bakal ke Banda Aceh dulu, kita mau nginep atau langsung ke Sabang hari ini juga. Tapi gue mau prepare semua barang-barang yang gue bawa selama ini dari Jakarta yang gue masukin ke tas si Dekner, terus banyak tas-tas kecil, terus ada tas pinggang dari Yol, semuanya mau gue packingin dulu biar rapih. Dan ada beberapa foto yang pengen gue ambil nanti di KM No Sabang. Rasanya kalau ditanya, ini excited ya, karena ketika kita nanti bareng nyentuh Sabang, itu kita benar-benar telah melakukan perjalanan ini bareng-bareng sebanyak 3.000 km atau setengah perjalanan mencoba menjadi anak turing ini. Ya, hari ini gue kondisinya sehat dan gue harap juga kalian sehat, karena sebentar lagi valid nih gue untuk menjadi anak turingnya gitu. Walaupun ya tetap abis ini gue tetap jadi anak moto traveler aja, karena ternyata tidak se-cocok itu teman-teman gue jadi anak turing. Sementara itu aja dulu, ini mau beres-beres, oh iya, mau info sedikit sama kalian semua. Ini kita lagi nginep di hotel namanya Kasa Tripa di daerah Melabo. Nah ini hotel, bukan hotel sih, ini homestay sebenarnya, harganya Rp 250.000-300.000. Ada kamar mandi dalam, bedanya kalau nggak salah cuma lebarnya deh, Rp 250.000-300.000. Nah yang menariknya di sini tuh bapak sama ibunya tuh baik banget teman-teman. Jadi tadi malam tuh ada momen, ya menurut gue ini momen hal kecil, tapi penting ya untuk dilakuin, karena jarang banget sekarang orang lakuin itu. Jadi tadi malam tuh hujan, gue mau minjem payung, dan akhirnya gue mesen makanan bareng beliau jalan gitu ke tempat lah, makan nasi kuning, nasi seulo namanya. Ya dia nganterin gue dengan sepenuh hati ya, walaupun pakai motor bit kecil dan gue badannya yang gede, gue rada nggak enak sebenarnya bawa-bawa payung. Jadi bawa payung, naik motor, hubu senda itu susah banget ya, lebih susah daripada bawa si mok-mok. Akhirnya gue dianterin ke nasi kuning setempat, nasi kuning itu katanya. Dan akhirnya gue makan nasi seulo, yang kalian bisa lihat update-nya di Instagram, waktu itu gue sempat info di IG story. Nah bapak ibunya itu bener-bener kayak apa ya, kayak bapak ibu kita sih gitu. Dia melayani dengan ramah, dia mau nanya-nanya, ngobrol-ngobrol gitu. Dan mereka menurut gue baik banget sih gitu. Jadi gue sih merasa nggak ada orang, bukan nggak ada ya, lebih tepatnya gini, selalu ada orang baik di jalanan. Memang ada orang yang jahat gitu, tapi orang baik itu populasinya lebih besar. Nah salah satunya kita-kita ya, lu dan gue, jadilah orang baik selama di perjalanan. Gitu, yaudahlah. Daripada gue ngomong terus, gue belum beres-beres, gue belum pakai jaket, gue mau beres-beres dulu. Terima kasih telah menonton! Perjalanan hari ini dimulai dari Melabo dengan tujuan Banda Aceh yang berjarak sekitar 250 km. Kita semua berangkat dari jam lapanan, jadi kemungkinan sampai Banda Aceh pas jam makan siang. Perasaan di pagi hari ini terbilang sangat excited. Bagaimana enggak? Perjuangan motoran mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang sudah hampir setengah perjalanan. Ya, kalian enggak salah dengar kok, setengah perjalanan. Kan perjalanan ini ujungnya bukan ke Sabang, tetapi sampai di rumah lagi dengan selamat. Selain hal tersebut, ada lagi yang membuat gue excited. Coba tebak dong. Gue kasih kalian waktu 5 detik buat berpikir ya. Nah, buat kalian yang jawabannya wisata kuliner, itu jawabannya akurat. Di Banda Aceh, gue udah ada daftar yang harus banget gue rasain. Dan dua yang utama adalah mie Aceh serta kopinya. Di Jakarta sebenarnya ada banyak sih. Tapi entah kenapa makanan daerah itu jauh lebih enak jika kita cicipi di daerah asalnya. Seperti ada kekuatan magis yang membuat makanan itu jauh lebih enak. Semua makanan daerah yang pernah gue rasain, pasti begitu. Kalian sependapat gak nih? Terima kasih telah menonton! Seperti hari sebelumnya, jalanan Aceh ini bikin kita terhipnotis. Jalanannya bagus dan mulus banget, seperti jalan yang baru aja di aspal. Ini sih kalian para penikman motor, bakal kecanduan banget lewat sini. Mana jalanannya udah mulus, terus sepi pula. Hmm, mantep deh. Tapi jalanan mulus kayak gini bukan berarti kita menurunkan kewaspadaan ya. Malahan dalam kondisi aman dan nyaman seperti kayak gini, kita harus tetap punya level kewaspadaan yang tinggi. karena bahaya di jalanan itu gak ada yang bisa prediksi lho. Jalanan Tanah Jalanan Tanah Langit biru dengan awan tipis menjadi teman kita sepanjang perjalanan. Seakan seisi langit ikut bergembira atas keberhasilan kita sudah sejauh ini. Ya maaf ya kalau sedikit norak, terutama buat kalian yang sudah ke Sabang berkali-kali. Buat kami, perjalanan ini benar-benar sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Gak mudah untuk menyelesaikannya. Banyak hal yang menempa mental kami untuk lebih kuat dari yang sebelumnya. Inilah uniknya perjalanan motoran jauh, selalu membawa kita lebih baik dari sebelumnya. Gue gak tau sih, gue bakal bertumbuh jadi orang senyebelin apa. Kalau 12 tahun lalu, gue gak pernah mencoba motoran jauh dengan Honda Revo Kooperasi dari Bekasi menuju puncak, hanya bermodalkan 50 ribu. Tentu gue gak bakal menjadi seperti Mario yang sekarang. Makanya di setiap perjalanan motoran jauh, gue gak pernah jadikan hal ini untuk jadi ajang pamer kemampuan. Tetapi akan selalu menjadi ajang proses pendewasaan diri gue. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa kali gue ketemu karnaval anak-anak yang sedang merayakan hari kemerdekaan. Karena ini tanggal 15 Agustus yang berarti 2 hari lagi kemerdekaan Indonesia. Mereka berbaris dan berjalan ramai-ramai dengan baju daerah andalannya. Sesekali terlihat bagaimana semangatnya mereka merayakan hari kemerdekaan. Seru aja melihat anak-anak sedari kecil sudah dibangun rasa cintanya dengan negeri ini. Semoga sewaktu mereka dewasa, menjadi generasi penelus yang bersemangat berkontribusi buat negeri ini. Ah, seperti iklan layanan masyarakat aja ya. Ini hanya doa tulus gue ke mereka. Eits, tapi buat kita yang udah dewasa, yuk cintai negeri ini. Gampang banget kok. Lakuin aja hal-hal kecil. Gue ada contohnya nih yang paling simpel, tapi sulit banget dilakuin banyak orang. Yaitu jangan buang sampah sembarangan. Masa? Ngaku anak motor, tapi pas eksplor malah buang sampah sembarangan. Malu dong. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gak terasa, sudah hampir 3 jam kita full motoran dari melabot tadi. Ini kayaknya gak terasa gara-gara jalanan mulus. Dan banyak pemandangan tipis-tipis yang bagus deh. Coba aja kalau jalanannya full bolongan zonk. Pasti baru 1 jam aja udah berasa eneknya. Makanya kita berhenti dulu buat coffee break di salah satu warung kopi. Nah, kita udah sampe nih di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, KM 90 400 meter. Ini kita rest dulu sebentar, mau rehat. Karena ini perjalanannya pendek. Dari tadi apa tuh? Kota sebelumnya melaboh ke Bandai Aceh. Nanti di Bandai Aceh kita ada 3 malam. Sekitar 3 malam di sana untuk melakukan banyak aktivitas yang nanti akan gue share. Nah, hari ini mungkin nanti kita sampai di Bandai Aceh sekitar jam makan siang. Kali jam setengah 1.00. Jam 1.00an lah ya. Karena ini udah tinggal 90-an sekian kilometer lah dari Bandai Aceh. Ini jalanan, gue gak tau ini nama jalanannya apa. Tapi jalanan ini mulus banget dan luas banget. Terus di samping sana, ini. Kalau kalian lihat di samping sana, itu semuanya lautan. Ombaknya gede banget dan ada beberapa pulau-pulau kecil yang keren gitu dilihat dari pinggir jalan. Dan kalau misalnya nanti gue kesini lagi, pasti gue akan berhenti di sana untuk ngeliat-liat. Jadi sementara kita rest dulu. Ini ada kopi Aceh. Kita lagi minum di tempat istirahat. Wanginya ada asem-asemnya. Kayak udah punya skill hebat aja nih gara-gara mbak Jawa. Dia tuh... Hmm. Nah ini harus ditunggu dulu beberapa menit sih sebenarnya biar turun ampas-ampasnya ini. Karena kalau temakan ampasnya ya gak kenapa-kenapa sih. Cuman kurang enak aja di mulut gitu. Tapi kopinya pekat banget nih. Kita cobain dulu ya. Hmm. Amatnya sampe ampas-ampasnya. Coba kita angkut dulu ampasnya. Tapi sepintas... Dia banyak banget di atas. Mungkin dia di grindernya gak terlalu halus. Sotay ya sotay ya. Kalau itu sotay ya temen-temen. Jangan dipercaya. Wuh. Ini biar. The ultimate. Pokoknya kita nanti di Aceh harus beli kopi Aceh temen-temen. Pahit kayak ada rasa pahit-pahit gitu lah. Gak terlalu asal. Ada sepetnya dikit. Yaudah kita minum dulu. Gak bosen-bosen gue menikmati pemandangan dan jalanan menuju bandar Aceh ini. Bener-bener terasa asik banget deh. Ada perbukitan hijau di sebelah kanan. Dan di kiri ada persawahan maupun penampakan pantai. Lautannya tuh sekilas terlihat biru banget. Asli cantik banget temen-temen kalau dilihat. Sayang aja kita gak berhenti waktu itu. Rada nyese sih kalau diingat-ingat. Tapi mau gimana nasi udah jadi bubur. Kita simpen aja dulu memorinya. Biar nanti semangat mencari kesempatan lagi buat ke Aceh. Eh tapi gue baru ingat. Di salah satu komen TikTok. Ada yang bilang kalau lintas ke bandar Aceh suka ada harimau lewat kalau malam-malam. Itu beneran gak sih? Gokil juga kalau ada harimau tiba-tiba lewat. Kalau kemarin sih gue cuma sebatas melihat pelang. Hati-hati hewan liar menyeberang. Nah makanya gue sempet ngomong nih sama Boncengar pas dimotor. Seru kali ya pas kita ambil video ada si harimau yang ketangkep kamera. Langsung nih diprotes sama Boncengar. Bikin konten gak ngebahayain nyawa juga kali. Dipikir-pikir ya juga ya. Syukurnya kemarin gak ada hewan liar sama sekali yang mainnya berang aja sih. Karena kadang-kadang itu bikin kita kaget loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekitar jam 1 ternyata rombongan kami dijemput oleh beberapa teman komunitas motor di Banda Aceh. Lalu juga kami sempat ngobrol-ngobrol sebentar di salah satu warung dekat pantai Lok Nga. Nah ini kita di belakang sini tuh ada pabrik semen Andalas. Iya pabrik semen, pabrik semen Andalas di belakang sini. Boleh lihat kesana dulu. Di belakang itu ada pantai. Cuman gue gak tau pantai apa. Pokoknya disini tuh banyak tempat-tempat nongkrong gitu. Nah perjalanan menuju Sabang ini udah sebentar lagi. Gila rasanya tuh ya walaupun kemarin sedikit berdrama ya karena capek mungkin. Tapi setidaknya ini udah sedikit lagi. Ini tinggal ini sih Banda Aceh ya tinggal 19 kilo lagi dari sini. Terus nanti besok kita mau nyeberang katanya baru ke Sabangnya. Jadi malam ini banyak waktu free time buat beres-beres semuanya. Mempersiapkan diri. Menjadi anak touring sesungguhnya. Enggak dek gitu. Mencoba jadi anak touring. Sementara gitu aja dulu teman-teman. Ini jam berapa nih sekarang? Jam 1 kita mau istirahat dulu. Mungkin Pak Yudo sama teman-teman TDR ada tamu. Jadi kita ngikut aja. Ini gak tau dari teman-teman mungkin bikers Aceh kali ya. Gitu. Yaudah kita ini dulu. Kita rehat dulu senjena. Let's go. Nah sembari menunggu teman-teman rombongan bersantai. Kami juga sempat eksplor pantai Lok Nga. Gak bisa berkata-kata sih gue ngeliat bagusnya ini pantai. Pokoknya ini the best banget sih. Setelah semuanya beres, balik lagi kami menuju Banda Aceh dan akan bermalam selama 3 malam di sana. Jatol hari ini cukup sampai Banda Aceh saja. Karena kalau mau dipaksakan ke Sabang, kita terlampau sore. Dan gak bisa kita dapet foto-foto cetar membahana di Tugu 0KM Sabang. Tegasara yang terjadi di Tugu Aceh dan aku sapapu ya lo payadosi. Kbi aku 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 pause-遍. selamat menikmati walaupun hari ini perjalanan terbilang singkat tapi kalau dihitung-hitung dari hari pertama perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat ya banyak hal yang sudah kami lewati dan alami syukurnya kami bisa sampai di Banda Aceh dengan selamat dan sabang sudah di depan mata tak lupa juga ada banyak hal yang nanti akan kami lakukan selama di Banda Aceh terutama buat si Mok-Mok maka dari itu jangan sampai terlewat satu episode pun cerita perjalanan motoran jauh ini yang bisa kalian nikmatin di playlist Mencoba Jadi Anak Turi kalau begitu gue mau menutup cerita hari ini dengan jadi kapan nih kalian motoran? masar bahan mulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati